Dinas Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan Damkar Kota Jambi mengusulkan 83 formasi untuk pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K tahun 2024. Kepala Dinas Damkartan Kota Jambi Mustari mengatakan jumlah tenaga honor di Damkartan saat ini berjumlah 83 orang. Hal tersebut diungkapkan Mustari pada Kamis 20 Juni 2024. Ia berharap pada seleksi P3K 2024 seluruh tenaga honor Damkartan dapat lolos seleksi. Sementara itu pada seleksi P3K 2023 tercatat sebanyak 52 orang tenaga honorer lolos seleksi. Ia menjelaskan saat ini jumlah personil Damkartan Kota Jambi masih belum memenuhi alokasi standar. Ia banal alokasi jumlah personil baik PNS maupun P3K berjumlah 652 orang. Namun saat ini jumlah personil baru mencapai 262 orang. Pembunuhan jumlah personil ini diperuntukkan untuk memaksimalkan pelayanan pemadaman kebakaran dan penyelamatan di masyarakat. Mustari menyebutkan dengan keterbukaan personil Damkartan ini dapat memenuhi kebutuhan tenaga di pos pelayanan kebakaran. Saat ini masih diperlukan pos pelayanan kebakaran di Kecamatan Jambi Selatan, Darosipin, Telanai, dan Pelayangan. Apabila pos pelayanan ini terbentuk maka dapat meringankan jangkauan kemasyarakat dalam bidang pelayanan pemadaman kebakaran dan penyelamatan. Diharapkan tahun ini ada kuota pemadam kebakaran diprioritaskan dengan jumlah 83 orang tim dapat lolos semua. Di Damkartan sekarang tinggal 83 orang. Kita berharap nantinya sudah memang sudah keluar sudah dari Menpang LB dan dari Kementerian Negeri. Kita memiliki alokasi untuk standar Damkartan ini 652 orang. Baik TNS maupun PDJK. Nah jumlah kita sekarang masih 260-an. Berarti kita masih butuh tenaga 300 apabila memenuhi standar yang maksimal. Karena butuh dibentuk lagi pos-pos pelayanan kebakaran yang belum adalah di Jambi Selatan, setelah itu di Kecamatan Danusipin, Kecamatan Telanai, termasuk juga di Pelayangan. Nah apabila ini terbentuk maka dapat lebih meringankan jangkauan kepada masyarakat di bidang pelayanan pemadaman. Mudah-mudahan tahun ini ada kuota untuk pemadaman kebakaran dip prioritaskan dengan jumlah 83 orang itu dapat lulus semuanya menjadi P3K. Dan tahun ini, tahun kemarin sudah lulus 52 orang. Sebelumnya, Kota Jambi mendapatkan kuota penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada 2024 sebanyak 3.295 formasi.